Intro Yo yo yo, konnichiwa Balik lagi sama gue Amanohari di Radio Hapah Sebuah podcast yang menyiarkan hal-hal yang berbau Jepang Dan temanya kali ini adalah Berang, berita dari Jepang Dan langsung saja kita mulai dari berita yang pertama Shirai Shimai, Suzuki Airi, dan Ita Notomomi foto bareng Ita Notomomi mengunggah foto-fotonya bersama member Nogizaka 46 yang bernama Shirai Shimai Dan mantan personil Kyuto yang bernama Suzuki Airi Menurut para fans, foto-foto tersebut terlalu kajaiban Foto tersebut bisa ada karena secara kebetulan mereka bertiga hadir pada acaranya Samantha Tavasa Pada tanggal 5 Februari 2019 Kemudian kita lanjut ke berita yang kedua Member Morning Musume akan merilis PB baru Pada tanggal 2 Februari 2019 Anggota dari Morning Musume 19 yang bernama Makino Maria telah merilis fotobuk terbaru Di PB atau fotobuk tersebut tertulis angka 18 pada covernya yang mana angka tersebut Sama dengan nomor punggung atlet baseball yang bernama Yoshida Kosei Tidak lama lagi di usianya yang ke-18 tahun ini ia akan menjalani masa SMA untuk yang terakhir kalinya Jadi kalau misalnya kalian ingin melihat foto-foto terakhir masa SMA-nya Mending kalian coba beli aja PB-nya Katanya ngefans, mau sampai kapan download foto-foto idol favorit kalian secara ilegal Berita yang ketiga Dua karakter baru game Jump Force Akhirnya sekitar seminggu menjelang rilisnya game Jump Force Developer Bandai Namco kembali memberitahukan karakter lain yang akan muncul di game tersebut Ada pun dua karakter tersebut adalah Jotaro Kujo dan Dio Brando Sebelumnya sih untuk karakter Jotaro Kujo sudah pernah diberitahukan melalui Twitter Namun untuk Dio Brando sepertinya baru dari PV-nya deh Atau jangan-jangan kami kelewatan ya Apakah kalian akan membeli game Jump Force juga? Karakter apa yang akan kalian coba mainkan untuk pertama kalinya? Tulis di kolom komentar ya Dan sekian dulu berita kali ini Sampai ketemu di uploadan berikutnya Masih baru gue Amanohari di Radio Hapa Sebuah podcast dari channel Youtube Masobu Kalau misalnya kalian ingin belajar buat sejepang Kalian bisa cek playlist mana bu atau belajarnya Masobu Di sana kalian bisa belajar Hiragana katakana sampai yang paling baru Dengan gitu bisa jadi bahasa Jepang kalian lebih bagus daripada teman-teman di sekitar kalian Sampai ketemu lagi Jané Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.